Kita mau Sebelum kita maju ke main event Kita mau sini enggak Mau bahas si yang tadi ada Fight Khalil Round 3 Sama bau Bukauskas Ini Menarik di bumbung saya Saya pengen ngebahas ini mungkin spesifik Di cara TKO-nya kali ya Yang jadi Hot issue juga di Twitter Dikomentarin sama banyak fighter Yaitu kemenangan melalui Oblik kick Nah ini kita coba lihat dari sini Oblik kick-nya ya Iya kita lihat dulu klipnya Ini coba kita ulang lagi Kayaknya enggak kelihatan tadi Boom He's Tom gitu Iya Ini jurus andalannya Whittaker sama John Jones ini Betul Dan ini Sekarang Katanya Waktu itu disini nih Saya lihat nih Katanya Kalau dari sini Dibilang kakinya patah Interview Disini Coba lihat Legbroke Great match Modesta saya bilang Kakinya patah Nah Makanya Kita juga Ngelihat nih Banyak Yang Apa Banyak Reaksinya nih Aljamain Sterling Aljamain Sterling bilang That was crazy Dia pengen dengar full injury reportnya Untuk Aljamain Sterling Terus abis itu Jimmy Manua juga langsung bilang Aku gak suka itu fight-fight Tendangan kayak begitu Mengancam karir At what price Ini bener Mengancam karir Itu bener Terus Oh no That's how my knee looked Gitu Ya Bener-bener Tatiana Suarez juga sama Jadi Belal Muhammad Sama Jamahal Hill Juga bilang Ini harusnya gak boleh Dialowed nih Harus dilarang Kalau menurut Bung Berem dulu deh Gimana menurut Bung Berem Menurut saya Gimana ya Kalau saya Cenderung Mungkin sementara Enggak Untung gak dulu kali Sementara Karena Gini Pada dasarnya kan Memang MMA Itu adalah Satu olahraga Yang kita tahu Sudah high risk Risikonya tinggi Dan ini Suka gak Suka ya Tapi ini bukan Satu sport yang Kalau kita anggap ini Sebagai combat sport ya Ini bukan combat sport yang Aku ini pada high level Pada level tinggi Nah jadinya Kalau misalnya Kita Mau ngeband Mungkin kalau kita bikin stepnya Masih bisa Tapi jangan Jangan di UFC Kalau kita Mau ngeband ini Di Let's Air Atau dimana Saya di level amatir Nanti kalau amatirnya Udah mau Di MMAF Saya oke Mungkin Karena Masih ada step up lagi Tapi kalau di professional Ini udah berjalan lama Jangan sampai Kita sampai Satu titik Seperti Seperti kita Waktu di Pride Di mana Pride sama UFC Di mana kita Boleh storm Terus abis itu Dinamika pertarungannya Langsung jadi Berbeda sekali Jangan sampai Orang-orang yang Stance nya Nyamping Kalau saya lihat Kayak misalnya Yang kita Yang Suka itu Siapa sih Nama Wonderboy Stephen Thompson Dia dengan posisi Seperti itu Kan dia kan Menggunakan Sidekick itu Seperti jab Mungkin kalau Orang Thai boxer Kalau Muay Thai Orang Muay Thai Dia kan pakai Tip push kick Itu sebagai Range finder Nah kalau Saya juga Kalau sidekick itu Bisa digunakan Sebagai range finder Dan bisa juga Ke bawah Kan kalau kita Bilang Oh gak boleh Endangan Ke lut Nanti dia Kehilangan senjata itu Dan Mau kemana tuh orang Gitu kan Gitu Nah Jadi Ya buat saya sih Begitu Enggak dulu Kalau di level Kalau pandangan Saya sih Bum Saya Saya ini Udah Jadi keresahan Saya sejak Pertandingan Robert Whittaker Versus Darren Thiel Itu Juli 2020 Iya Dan Saya yang nonton Langsung Ngeliat Gimana Saya sebagai Praktisi Taekwondo kan Istilahnya Sayang banget nih Dengan kaki Kaki lah Senjata saya Gitu kan Terus ngeliat Bener kata Bum Obliki Kadang-kadang Digunain sebagai Range finder mereka Yang style fightnya Kayak gitu Saya ngeliat Gak Gak sekeras Si Inilah Gak sekeras Si Apa Halil Round 3 Tadi Dia lebih ke Nyari Ya kayak Inilah Bener Ngatur jaraknya Cuman Yang tidak Sekeras Si Round 3 Aja Darren Thiel Sampai Gak bertanding Selama Hampir setahun Setahun lebih Dari juri 2020 Sampai Terakhir Barusan September 2021 Jadi Apa ya Makan Umur karir Seorang atlet Jadi Besar lah Itu masalahnya Terus Saya waktu Lihat di Kolom komentar Banyak yang bilang Ada pro kontra Ada yang pro Obliki Seharus di band Ada yang kontra Obliki Jangan di band Terus Yang kontra Ada Argumennya yang bilang Kalau obliki Di band Berarti Nibar juga di band Nah kalau itu Saya mikirnya Ya Yang gak juga dong Kalau submission kan Si lawan ada option Buat tap out Kalau ini kan Gak bener-bener Suddenly Apalagi itu kan Si round three kan Waktu Bertukar pukulan kan Si itu mukul Ya obliki Wah bener-bener Kalau menurut saya Si bum Obliki Ini Diband si baiknya Saya ngeliat Lebih berbahaya Obliki Dibanding soccer kick Beda Itu ada Saya pernah ada Bahasan dikit Tapi Kalau mengenai soccer Tapi Kini Tapi nanti Itu bisa Panjang Itu bisa Agam sendiri Bahasan Yang penting Kita berdua Sama-sama Membukakan Ini lah Apa pendapat kita Saya bilang Not yet Saya bilang Not yet Not yet Mungkin telat Mungkin enggak Kalau teman-teman Semua pada mikirnya Gimana nih Patah-patah Cedera Obrolan fighter Bilang Cedera ACL MCL PCL Bener Kalau teknik Obliki Latihan kita Maung Cimande Bilang Latihan di kita Tendangan ke arah Situ sering dilatih Itu wajib Tapi kan combat sports Ini self-defense Bener Janganlah Oke Ada bener Itu bener Karena konteksnya beda Karena dia Oke Itu setuju Nah Sekarang Sebelum kita maju Ada lagi kan Pendapatnya Si Om Gimana ini Om Dana White Bilang Ya Kalau Obliki Mau di ban Saya akan Melakukan itu Dengan 30% Cut dari Pembayaran mereka Dari bayaran mereka Jadi lebih ke arah Penalti kali ya Bukan Karena Ini Mungkin Kedua nya Yang jelas Don't want to hear that How they not getting Made enough Oh Iya Terus Kalau kita sudah Mulai nge-ban Ini Nge-ban Obliki Jadi yang berikutnya Apa Spinning elbow Yang terlitambah lagi Tambah Tambah helm Tambah elbow Tambah knee pad Nah itu Ada satu pandangan Yang menurut saya Ada benernya juga Kalau di ban Nanti Nanti bisa Gelundung ke bawah nih Terus habis itu Mulai Dibilang Tambah ini Tambah itu Aturannya gitu Jadinya Mungkin Itu pandangan Dari Om Dena Dari Dena White Dan Mungkin itu Satu hal Yang kita juga Gak terlalu Lihat juga ya Sebagai Saya tadi sebelumnya Belum lihat Komentar Dena White ini Tapi setelah Melihat komentar Dena White ini Bener juga ya Karena Meskipun Udah jadi Istilah show business At the end of the day Ini Tetap aja Gladiator fight Ini tetap aja Hard business Ini tetap aja Ya Ya Hard business It's a Hard business Dan orang Orang seneng lah Lihat itu Kemudian Kembali lagi Keinget gak Yang kasusnya Olimpik Karate itu Ah itu bener Bung Aduh saya Mau komentar Cuma Saya takut Menyinggung Karateka Mau menyinggung Karateka Iya Bung Karena Ya Saya sendiri kan Bukan praktisinya Jadi saya ngerasa Yah Yaudah lah Simpen dalam hati aja Gini Kalau menurut saya Begini Aturan apapun Pasti ada Di belakangnya Itu apa Iya kan Pemikirannya Nah Kalau dalam hal ini Mungkin karena Tapi Ada Itu kan satu hal Dan kita yang hargain itu Tapi di sisi lain Ada juga Ini kan faktor yang Di orang yang Gak Gak ngerti nih Mungkin saya gak pernah Lihat yang kayak Karate itu Seperti apa Secara detail Aturannya gitu Hansoku itu apa Saya juga Apa yang Saya juga Mungkin gak terlalu jelas Ada yang lebih gak Ngerti lagi Nah Yang jadi kunci itu Untuk mendapatkan penonton Adalah Masyarakat umum Yang belum tentu Mengerti Peraturannya Dengan baik Yang penting Lihat orang roboh Lihat orang Kumpulan gitu Senangnya kan begitu Itu yang akhirnya Kenapa kok Jujitsu sendiri Submission Itu kadang Walaupun Kita kan senangnya Carinya passing nih Passing seperti apa Cari poin Cari poin Wah ini poin Tapi kalau masyarakat Mempikirnya kuncian Siapa yang kena cekek Siapa yang kena ambas Siapa yang kena kuncian kaki Nah itu kan yang Esensinya gitu Esensinya Yang pengen dikejar Nah jadi Jangan sampai Nanti satu aturannya Gelundung ke bawah Terus abis itu semakin banyak patasannya Terus jadi enggak Jadi tontonan yang menarik Nanti satu aturannya